Halo Bunda Jika iya, perhatikan dan lakukan yuk sejumlah kebiasaan berikut Agar kehamilan tetap sehat meskipun Bunda sedang berpuasa Yuk kita bahas bun Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Mengkonsumsi makanan sehat Saat puasa, ibu hamil wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi saat berbuka maupun saat sahur Dimana nutrisi dari makanan tersebut sangat dibutuhkan janin untuk mengoptimalkan pertumbuhannya di dalam kandungan Pastikan mengkonsumsi makanan yang sehat merupakan kebiasaan Bunda saat menjalani puasa Beberapa nutrisi yang penting terdapat dalam menu makanan Bunda diantaranya karbohidrat kompleks, protein baik hewani ataupun abati Serta mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran karena kaya akan vitamin dan mineral 2. Mempunyai jadwal minum yang teratur Saat puasa, tubuh akan banyak kehilangan cairan Sehingga Bunda perlu mengoptimalkan minum air putih pada saat sahur dan berbuka agar tubuh tidak mengalami dehidrasi Ibu hamil yang memiliki kebiasaan minum teratur dan terjadwal dapat menjaga kesehatan kehamilan Sebab hal tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya dehidrasi Serta menjaga kualitas dan kuantitas air ketuban 3. Mengkonsumsi susu dan vitamin prenatal Untuk mendapatkan tambahan nutrisi saat berpuasa Bunda juga bisa minum susu khusus ibu hamil pada saat sahur atau berbuka Susu yang diformulasikan khusus untuk ibu hamil Biasanya mengandung sejumlah nutrisi yang dibutuhkan kehamilan Seperti kalsium, zat besi, asam folat, dan lain-lain Selain itu bunda juga bisa mengkonsumsi vitamin prenatal yang diresepkan oleh dokter Untuk mendapatkan nutrisi tambahan agar kehamilan tetap sehat 4. Cukup tidur Saat berpuasa, biasanya waktu tidur ibu hamil akan sedikit terpotong Karena harus bagun untuk makan sahur Nah hal ini bisa bunda siasati dengan tidur sedikit lebih awal Serta ditambah dengan tidur siang Hindari aktivitas yang terlalu berat karena dapat mempercepat tubuh mengalami dehidrasi Sehingga ibu hamil yang cukup tidur cenderung dapat menjalankan puasa dengan lebih lancar 5. Tetap beraktivitas Meskipun sedang berpuasa, sebaiknya bunda tetap melakukan sejumlah aktivitas ringan dan bermanfaat Sebab terlalu banyak tidur dan malas bergerak dapat membuat kepala pusing serta airan darah menjadi kurang lancar Bunda tetap bisa beraktivitas selama berpuasa selama aktivitas tersebut tidak membuat bunda menjadi kelelahan Beberapa aktivitas positif yang bisa bunda lakukan diantaranya membaca Al-Quran, mempersiapkan menu berbuka, serta senam hamil dengan gerakan ringan menjelang berbuka Nah itu dia bund, beberapa kebiasaan ibu hamil saat berpuasa agar kehamilan tetap sehat dan puasanya menjadi lancar Semoga informasi ini bermanfaat ya bund, sekian Selamat menikmati